DPRD Makassar kembali disorot Kali ini soal anggaran yang dinilai jomplang Anggaran bermiliar untuk legislator Dianggap tak sebanding dengan apa yang harus dialokasikan untuk masyarakat Benarkah? Cek faktanya Bersama saya Zakyakbar dalam Data Fakta Judulnya masih pandemi dan masyarakat masih banyak yang tercekik dengan kondisi ini Namun Dewan justru menggelontorkan dana besar untuk lembaga sendiri Kucuran anggaran yang disusun di badan anggaran DPRD Makassar Lebih banyak masuk di dapur sendiri Mulai dari belanja makan minum hingga belanja sewa kelengkapan rumah tangga Berawal dari angka miliaran untuk anggaran perjalanan dinas DPRD Makassar Tercatat nilainya berjumlah Rp65,87 miliar Yang kemudian dikoreksi menjadi Rp31,80 miliar karena alasan pandemi Angka ini diperoleh dari Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah atau LKPP Untuk alokasi lain juga diperoleh angka fantastis Satu diantaranya adalah belanja BBM atau bahan bakar minyak Dan pelumas dengan nilai yang berbeda Angka anggarannya masing-masing Rp201 juta dan Rp952 juta Untuk poin ini pengadaannya tidak melalui tender Selain kedua item tadi Ada juga paket belanja pemeliharaan, alat angkutan darat bermotor, trip kenderaan bermotor penumpang Dengan pagu anggaran kurang lebih Rp1 miliar Tidak hanya itu, DPRD juga mengalokasikan anggaran sewa keamanan Pagu anggaran mencapai Rp400 juta Dan ini adalah salah satu poin yang paling disorot Pasalnya pengamanan di kantor DPRD Makassar jelas diketahui dilakukan oleh Satpol PP Yang paling menggelitik adalah alokasi anggaran yang cukup fantastis untuk makan minum Nilai anggarannya mencapai Rp22,648 miliar Jumlah ini dibagi dalam 30 item 25 diantaranya penunjukan langsung dan 5 sisanya melalui tender Penilik dari angka angka tadi Berbagai komparasi muncul Fasilitas untuk legislator dibandingkan dengan realitas sosial yang ada di tengah masyarakat Salah satunya dengan mengkomparasikan anggaran tersebut Dengan alokasi untuk gizi buruk dan gizi kurang Untuk gizi buruk hanya Rp172 juta Dengan sasaran 40 anak Sementara untuk gizi kurang, alokasi anggarannya mencapai Rp1,24 miliar Dengan sasaran 1.600 anak Kondisi ini pun menuai reaksi berbagai pihak Salah satunya datang dari peneliti ACC Sulawesi Ali Asrawi Ramadan Salah satu poin yang paling disorot adalah Anggaran perjalanan dinas Menurutnya banyak hal yang tidak perlu perjalanan dinas Dan bisa dilakukan secara virtual Apalagi di tengah situasi pandemi saat ini Ali juga mengingatkan Jangan sampai perjalanan dinas tidak begitu produktif Hingga cenderung hanya membuang-buang anggaran Atau hanya sekedar mengejar SPPD dan pelesiran Pengamat pemerintahan dan politik Universitas Hasanuddin Andi Lukman Irwan juga melontarkan kritikan Poin kritikan Irwan lebih tertuju ke pengadaan jasa pengamanan swasta Hal ini disebutnya bisa berbenturan dengan aturan Merespon sorotan yang ada DPRD Makassar memberikan jawaban yang beragam Ada yang membenarkan Ada juga yang mengaku tidak tahu Seperti jawaban Jubir Banggar DPRD Makassar Mario David Yang dilansir dari Harian Fajar edisi 17 Juni 2021 Ia tak membantah soal poin anggaran perjalanan dinas Namun Mario memberi pembelaan jika sudah dilakukan refocusing anggaran Dengan melakukan pemotongan hingga 50% Jawaban lain untuk anggaran makan minum, BBM, dan jasa sewa keamanan Datang dari anggota banggar lainnya William Laurin Masih dilansir dari sumber yang sama William mengaku tidak tahu Dia justru mengarahkan reporter dari Harian Fajar Untuk konfirmasi langsung ke sekretaris Dewan Dan setali tiga uang PLT Sekretaris DPRD Makassar Harun Rani Juga tak memberikan jawaban Saat tim Liputan Harian Fajar Berusaha mengkonfirmasi Baik itu langsung Pia telepon Maupun pesan Whatsapp Saat berita itu Diturunkan pada 17 dan 18 Juni kemarin Lantas Bagaimana publik harus menyikapi hal ini Berikan komentar Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton